Selamat datang di channel tawan saya Farid Alhabli tutorial kali ini adalah kupas tuntas 7 kerusakan pada mesin cuci Simak video berikut ini Analisa dari kerusakan seperti ini biasanya pada bagian silaspinya rusak atau copot atau lepas langsung aja dibongkar jika mengalami kesulitan silahkan hubungi petugas servis Terima kasih telah menonton Berikutnya adalah kerusakan pada pulsatornya bisa ditahan pakai tangan Analisanya ada dua kemungkinan yang rusak Yang pertama pada gear boxnya sudah oblak atau goyang Yang kedua fun beltnya sudah aus harap diganti dan jika kesulitan bisa panggil abang servis Terima kasih telah menonton Kita lanjut yang berikutnya putaran pencucinya Muter terus searah oke Analisa kerusakan yang begini mah gampang cek timernya Kalau bisa ganti yang baru aja Kasus selesai tidak usah panggil tukang servis karena biaya akan ditanggung pemilik mesin cuci Mesin cuci tidak ada respon khusus bagian wash atau pencuci oke cekidot Analisanya langkah awal periksalah listrik Anda mungkin lagi mati lampu oke cek ke listrikan apabila tidak ada masalah Nah lanjut ke bagian dinamonya bila perlu bongkar paksa aja biasanya gulungan ada yang korosi solusinya gulung ulang atau ganti baru bisa minta tolong sama akang servis Contoh kasus korosi seperti ini kalau gulungan tembaga masih bisa diakalin Nah kalau bukan tembaga ayo pikir aja sendiri Terima kasih telah menonton selamat menikmati video yang kelima ini putaran spin atau pengerinya lemah tidak joss analisanya adalah kapasitor sudah lemah langsung ganti kapasitor baru dengan nilai yang sama pasti tidak lemah syahwat lagi saya bisa membantu Anda silahkan ucapkan terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa tekan subscribe selamat menikmati menggrondingnya selamat menikmati